Profil Provinsi Kepulauan Riau Ada pun wilayah Provinsi Kepri, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI. Beliau menjabat sebagai Gubernur Kepri sejak 25 Mei 2016. Selama periode 2016 hingga 2021, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi yakni terwujudnya Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas juga salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau yang indah akan lautnya. Sebuah kabupaten maritim di Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah yang kaya akan hasil lautnya seperti ikan. Pantas saja masyarakat Anambas banyak bermata pencarian sebagai nelayan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Di pulau ini terdapat beberapa gugusan pulau-pulau nan indah dan eksotis. Begitu banyak pulau tropis yang memiliki view yang begitu indah, dengan keajaiban alam bawah laut, pantai, dan pepohonan yang berjejar rapi dapat dicumpai di Kabupaten ini. Salah satu pulau tropis yang terdapat di Kabupaten dengan ibu kota Tarempa ini adalah pulau bawah yang juga termasuk dalam pulau tropis tercantik di Asia. Untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat melalui akses pelabuhan Tarempa dan pelabuhan Letung. Pelabuhan-pelabuhan ini membuka akses domestik dengan tujuan Tarempa, Letung, dan Tanjung Pinang. Kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga menyediakan akses udara melalui Bandar Udara Matak. Bandar Udara Matak ini membuka akses domestik dengan tujuan Tanjung Pinang dan Ranai. Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna merupakan kepulauan paling utara di selan Karimata. Kabupaten ini merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibu kota Ranai. Selain letaknya yang strategis, kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam. Salah satu potensi sumber daya alam di Kabupaten Natuna ialah sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih 1 juta ton per tahun. Natuna juga memiliki laut yang indah. Hampir semua laut yang mengilingi pulau ini memiliki air yang jernih. Kabupaten Natuna memiliki dua akses transportasi laut, diantaranya Pelabuhan Penagi dan Pelabuhan Selat Lampang. Pelabuhan Penagi menyediakan akses transportasi laut dengan rute perjalanan Ranai Tarempak dan Ranai Midai. Sementara untuk akses lain, yakni Pelabuhan Selat Lampang menyediakan akses transportasi laut dengan rute perjalanan Ranai Kijang. Selain akses transportasi laut, Kabupaten Natuna juga memiliki akses transportasi udara, yakni Ranai Airport. Ranai Airport menyediakan layanan transportasi udara dengan rute perjalanan Ranai Tanjung Pinang dan Ranai Batam. Bandar udara ini memiliki panjang landasan pacu yang berukuran panjang sepanjang 2.550 meter. Saat ini penerbangan sipil terjadwal dari Bandara Ranai dilayani oleh empat maskapai untuk penerbangan domestik. Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Di kabupaten ini dikenal dengan julukan Bunda Tanah Melayu. Kabupaten ini memiliki tiga sektor umbulan, salah satunya sektor pertanian. Kabupaten Lingga sudah tepat dijadikan pusat pertanian sawah dengan misi menjadikan Lingga sebagai lumbung beras tahun 2020. Selain sektor pertanian, sektor pariwisata juga menjadi sektor umbulan Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga mempunyai persona keindahan yang luar biasa. Kabupaten ini menyimpan potret yang tak kalah indah dari Kabupaten Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Banyak keindahan alam lainnya yang dapat kita jumpai di tempat ini. Salah satunya Gunung Dai berjabang tiga, yang terlihat begitu eksotis dari bawah. Tak ayal, ini merupakan salah satu keajaiban alam yang ada di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga menyediakan sejumlah akses transportasi laut melalui beberapa pelabuhan. Di antaranya, Pelabuhan Tanjung Buton dan Pelabuhan Jago. Pelabuhan Tanjung Buton menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Tanjung Pinang Lingga dan Batam Lingga. Tak hanya Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Lingga juga memiliki Pelabuhan Jago. Pelabuhan ini terletak di Dabo Singkep yang menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Tanjung Pinang Dabo dan Batam Dabo. Selain memiliki layanan transportasi laut, Kabupaten Lingga juga memiliki layanan transportasi udara yang dinamai Dabo Singkep Airport. Dabo Singkep Airport menyediakan akses transportasi udara domestik dengan rute Dabo Angkal Pinang, Dabo Batam, Dabo Jami dan Dabo Pekanparu. Bandar Udara Dabo Singkep ini memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1175 x 23 meter. Kabupaten Karimun Salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun diberi julukan Bumi Berazam yang menjadi gambaran di mana masyarakatnya menjunjung tinggi ajaran agama. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Kota Tanjung Balai merupakan kota utama di Kabupaten Karimun yang sekaligus ibu kota dari Kabupaten Karimun. Berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Pulau Karimun sebagai salah satu tujuan wisata mancanegara, serta tempat transit bagi warga pulau sekitarnya yang ingin menuju ke Singapura maupun Malaysia. Kabupaten Karimun membuka akses untuk siapa saja yang ingin berkunjung ke daerah ini, yakni dengan melewati Pelabuhan Tanjung Balai. Pelabuhan ini menyediakan layanan transportasi laut internasional dengan rute perjalanan Karimun-Singapura dan Karimun-Malaysia. Kemudian pelabuhan ini juga menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Karimun-Batam dan Karimun-Tanjung Pinang. Selain layanan transportasi laut, Kabupaten ini juga menyediakan layanan transportasi udara, yakni Bandara Seibeti Tebing. Bandara Seibeti Tebing menyediakan layanan transportasi udara domestik dengan rute perjalanan Karimun-Pekanbaru. Bandar udara yang terletak di desa Pamak ini memiliki ukuran ladasan pacu berukuran 1.400 x 23 meter dengan jarak dari kota sekitar 12 kilometer. Kota Batam Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau. Kota dengan jelukan kota industri ini merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Setelah berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Tak hanya dikenal dengan jembatan Barelangnya yang menjadi ikon kota Batam, bahkan telah populer sebagai landmarknya Pulau Batam, Batam juga memiliki sederetan tempat wisata lain yang mampu mengundang banyak wisatawan. Salah satunya adalah Batam View di daerah Nongsa yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Beberapa pelabuhan di antaranya Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Herbo Bay, Pelabuhan Skupang, dan Pelabuhan Waterfront tersedia membuka akses transportasi laut baik untuk akses domestik maupun akses internasional. Pelabuhan Telaga Punggur menyediakan layanan transportasi laut domestik dengan rute perjalanan Batam Tanjung Pinang dan Batam Tanjung Uban. Pelabuhan Nongsa menyediakan layanan transportasi laut internasional. Pelabuhan ini menyediakan layanan menggunakan feri-feri cepat dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Tak jauh berbeda, Pelabuhan Batam Center juga membuka layanan akses transportasi laut internasional. Pelabuhan Batam Center menyediakan akses internasional dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Pelabuhan Herbo Bay Pelabuhan ini juga membuka akses layanan transportasi laut dengan menggunakan feri-feri cepat. Pelabuhan ini menyediakan akses dengan rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Pelabuhan Sekupang Pelabuhan Sekupang menyediakan layanan jasa transportasi laut untuk domestik dan internasional. Pelabuhan Sekupang membuka rute perjalanan Batam Singapura dan Batam Malaysia. Sementara untuk akses domestik Batam Tanjung Balai Karimun. Dan yang terakhir ialah pelabuhan internasional lainnya yakni Pelabuhan Waterfront yang membuka akses layanan transportasi laut internasional. Pelabuhan ini menggunakan feri-feri cepat yang akan menghubungkan Batam dengan Malaysia dan Singapura. Tidak hanya pelabuhan, Batam juga memiliki Bandar Udara Internasional Hang Nadim. Bandar Udara ini melayani akses domestik maupun internasional seperti Malaysia dan Arab Saudi. Bandara ini terdapat tiga landas pacu sebuah bandar internasional yang memiliki landas pacu sepanjang 4.025 meter yang menjadikan bandara ini sebagai pemilik landas pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat. Kota ini cukup banyak memiliki daerah pariwisata. Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata yang dikenal sebagai pulau bersejarah. Beberapa yang menjadi ikon kota Tanjung Pinang diantaranya Masjid Raya Nur Ilahi Dompak. Kemudian juga terdapat jembatan satu dompak dan sungai Carang dengan aliran arus yang tenang menjadikan sungai ini dipilih menjadi objek perlombaan dragon boat kelas internasional. Tanjung Pinang juga memiliki pelabuhan laut yakni pelabuhan seribitan pura yang terdiri dari pelabuhan internasional dan pelabuhan domestik. Pelabuhan ini memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat atau speedboat untuk akses internasional ke Malaysia dan Singapura. Selain itu pelabuhan ini juga melayani akses domestik ke Pulau Batam dan pulau-pulau lain seperti Pulau Karimun dan Kundur serta kota-kota lain di Riau. Tak hanya pelabuhan, Tanjung Pinang juga memiliki bandar udara yang dinamai Bandara Raja Haji Visabililah. Bandar Udara Raja Haji Visabililah merupakan pergantian nama dari Bandar Udara Kijang sejak April 2008. Memiliki akses beberapa maskapai penerbangan dengan rute penerbangan Tanjung Pinang Jakarta, Tanjung Pinang Pekan Baru, Tanjung Pinang Matak, dan Tanjung Pinang Dabo. Nama bandara diambil dari nama Raja Haji Visabililah yang memiliki panjang landas pacu sepanjang 3.256 meter. Kabupaten Bintan Satu lagi kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Bintan. Kabupaten yang dijuluki Bumi Seganteng Lada ini berawal dari perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2006 tertanggal 23 Februari tahun 2006. Begitu banyak destinasi wisata yang dapat kita jumpai di Kabupaten ini. Salah satunya ialah Kijang City Walk yang terletak di Bintan Timur, dijadikan sebagai ikon kota Kijang. Selain Kijang City Walk, Masjid Raya Kijang juga terlihat megah menghiasi daerah Kijang. Bintan memiliki akses laut melalui Pelabuhan Seribayintan dan Pelabuhan Bandar Bentan Telani. Pelabuhan Seribayintan menyediakan akses domestik dengan jalur seperti Jakarta, Letung, dan Belinyu. Selain melayani penumpang, pelabuhan ini juga menyediakan fasilitas untuk pelabuhan peti kemas dan terminal kargo. Bintan juga memiliki pelabuhan internasional yakni Pelabuhan Bandar Bentan Telani. Pelabuhan ini menyediakan akses dengan rute Bintan Singapura dan Bintan Malaysia. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1992 dan dioperasikan pada tahun 1994. Pembangunan dilakukan bersamaan dengan Pelabuhan Tanah Merah di Singapura. Bahkan, kedua pelabuhan ini dijuluki dengan Pelabuhan Anak Kembal. Pelabuhan Tanah Merah di Singapura dan Bintan Malaysia. Pelabuhan Tanah Merah di Singapura dan Bintan Malaysia.